Tim Nas Indonesia berkekuatan 25 pemain ke Vietnam Kode Kevin Dix berniat bela Tim Nas Indonesia Penalti Vigo Daniel selamatkan Tim Nas Indonesia U20 dari kekalahan Simak informasi selengkapnya hanya di Karuda Space Update Tak hanya menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air Kemenangan Tim Nas Indonesia atas Vietnam juga menjadi sorotan para pecinta sepak bola Malaysia Sebab menurut masyarakat Malaysia, keberhasilan Karuda menang dua kali atas Vietnam Jadi bukti Tim Nas Indonesia kini tak bisa dianggap remeh Rivalitas Tim Nas Indonesia dengan Malaysia memang tak perlu dipertanyakan lagi Negara yang saling bertetangga itu kerap bersaing untuk menjadi yang terbaik Tak heran jika masing-masing supporter terkadang melihat juga permainan rival mereka Seperti yang dilakukan fans sepak bola Malaysia at FXKNXA Pemilik akun TikTok asal negeri jiran itu Menilai aneh jika ada yang masih meremehkan Tim Nas Indonesia Sebab ia merasa berhasil membuat Tim Sekelas Vietnam tumbang dua kali secara penuntun bukanlah hal yang mudah Momentan respect Kapten Tim Nas Vietnam Bui Hoang Fit Ang Saat tolak jabat tangan kipar Tim Nas Indonesia Muhammad Adi Satrio mencuri perhatian Sebab sang pemain dianggap tidak sportif usai lagat Wajah Bui terlihat getus ketika dihampiri oleh kipar PSIS Semarang itu Ia berlalu begitu saja seakan tidak ada apa-apa di sana Bui sendiri menerima bangkapnya setelah Dohung Dung ditarik keluar pada menit ke-73 Pemain bernombor punggung 20 tersebut dipercaya memimpin rekan-rekannya sepanjang sisa pertandingan Hasil negatif itu memang layak di sesali Vietnam Ada kasus Philip Roche tersebut kini terjembab ke posisi 3 grup F kualifikasi Biala Dunia 2026 zona Asia Dengan koleksi 3 poin Sebaliknya Indonesia sukses menghangkangi Vietnam dan naik dari posisi 4 ke urutan 2 Ada kasus Sintayang merauk 4 poin hasil dari masing-masing sekali menang, sekali kalah, dan sekali imbab Warga anak Indonesia kagum melihat kualitas rumput Stadion Maiding yang akan menjadi venue lagat Timnas Vietnam versus Timnas Indonesia Hal itu terbukti saat akun tiktok Edkon Rankonkon yang membagikan momen rumput Stadion Maiding tengah menjalani perawatan Sejumlah netizen tanah air bahkan tak segar menyebut rumput Stadion Maiding jauh lebih baik ketimbang rumput Stadion Utama Glora Bung Karno Hanya saja tidak semua pecinta sepak pula tanah air yang mengamini komentar tersebut Tak sedikit pula netizen Indonesia yang membela SUGBK Sekarang harapannya kualitas rumput Stadion Maiding yang berkapasitas 40 ribu penonton itu benar-benar optimal Jika rumput terlihat maksimal, para pemain Timnas Indonesia dijamin dapat bermain jami Terlebih di laga kedua mendatang, Timnas Indonesia hampir pasti diperkuat gelandang SJ Heronbon Tom Haye Kehadiran Tom Haye membuat serangan Timnas Indonesia dijamin tersusun rapi Takkan ada lagi lengbol yang dilakukan pemain belakang ke depan Nantinya aliran bola akan melalui lini tengah yang dikawal Tom Haye dan Ivar Jenner Timnas Indonesia U20 berhasil menahan imbang China U20 dengan skor 1-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Madya Jakarta Pada laga tersebut, Vigo Dennis menjadi jurus selamat kekalahan lewat eksekusi penalti Squad Al-Suhan Indra Shafri awalnya tertinggal lebih dulu dari lawannya China U20 berhasil menjempol gawang Garuda Nusantara yang dijaga Ikram Al-Ghivari pada menit ke-15 Al-Han Kaka dan kawan-kawan berusaha untuk mengejar ketertinggalan tapi masih belum bisa membongkar pertahanan lawan Di bawah kedua, Timnas Indonesia U20 mulai bermain terbuka Indra Shafri menurunkan pemain diaspora seperti Welber Jardim Gol yang dilantipun datang di penghujung laga, Usai Garuda Nusantara mendapat hadiah penalti Pertandingan antara Timnas Indonesia U20 melawan China U20 pun berakhir imbang dengan skor 1-1 Kedua tim akan kembali bertanding pada 25 Maret mendatang Pelantih Indra Shafri mengungkapkan ketidakpuasan terhadap penampilan Timnas Indonesia U20 Usai ditahan imbang China U20 Pasalnya, para punggawa Garuda Nusantara gagal mengembangkan permainan terutama di babak pertama Meskipun merasa belum puas dengan penampilan timnya Indra menilai bahwa skornya saat ini memiliki kedalaman yang cukup baik Dan tidak terlalu jauh perbedaannya antara pemain utama dan pelapis Indra melakukan tujuh bergantian pemain Dan menurutnya pemain-pemain pengganti tampil memuaskan Dia juga berencana memberikan kesempatan bermain kepada Dylan Yabran Pemain Indonesia yang bermain di luar negeri Namun rencana tersebut luruh dilaksanakan karena sang pemain mengalami jodera ringan Produsen bagian olahraga Tanah Air Mills Menanggapi penghapusan logo mereka di jersey Timnas Indonesia Dalam ungkahan grafis resmi di akun Instagram Scott Garuda Perusahaan tersebut menyatakan bahwa mereka tidak pernah melarang pihak manapun Yang pernah bekerjasama dengan mereka untuk menggunakan logo Mills pada ungkahan di media sosial Pihak Mills sendiri menyayangkan ada yang menghapus logo Mills di jersey Timnas Yang pernah disponsori oleh pihaknya Diketahui Mills sekarang tidak lagi menjadi sponsor bagian resmi Timnas Setelah PSAC beralih kerjasama dengan merek Airspos sejak Februari tahun ini Mills secatat menjadi sponsor aparel Timnas sepak bola Indonesia Dijak di semua kelompok umur serta putri sejak 2020 menggantikan jenama luar negeri Nike Kekuatan Timnas Indonesia berkurang jelang menghadapi Vietnam di matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Squad Garuda dipastikan tidak akan diperkuat oleh Mark Locke Geladang versi Bandung tersebut tidak ikut rombongan ke Vietnam Lantaran harus menjalani pemulihan jadera di Singapura Mark Locke sebenarnya masuk ke dalam daftar 23 pemain Timnas Indonesia yang bermain melawan Vietnam kemarin Akan tetapi pemain bernomor punggung 23 tahun itu tidak dimainkan oleh Sintayong Azen pelatih Timnas Indonesia Nova Arenanto mengakui bahwa squad Garuda berangkat ke Hanoi Vietnam sejak Sabtu pagi Dengan apsenya Mark Locke, Timnas Indonesia hanya berkekuatan 25 pemain untuk melawan Vietnam Dari 25 pemain itu, Sintayong akan mencurai dua nama Karena hanya 23 pemain saja yang didaftarkan untuk bertanding melawan Vietnam Menariknya, dua pemain keturunan Anyar yakni Ragnar Orat Mangun dan Tom Haye berpeluan besar debut Tak heran, banyak ungaan kemenangan oleh akun Instagram resmi PSSI dan Timnas Indonesia usai laga melawan Vietnam Menariknya, dalam satu ungaan di mana Egy Maulona Fikri dan Marcelino Ferdinand mengucapkan terima kasih atas dukungan para supporter Terpantau Kevin Dix ikut menyukai postingan tersebut Tentunya, pencinta sepak bola tanah air ikut senang Kevin Dix yang memiliki darah maluku dari sang ibu dan Natasha Dix Bagarbesi itu Ikut memantau permainan Timnas Indonesia Netizen pun menilai hal itu bisa menjadi sinyal bahwa sejatinya Kevin Dix berminat untuk membela Timnas Indonesia Akan tetapi, nyatanya Kevin Dix sejauh ini belum dilirik oleh PSSI Ketua umum PSSI Arik Thohir pernah menjawab bahwa belum ada pembicaraan mengenai akan menaturalisasi pemain belakang serba bisa tersebut Padahal, beredar kabar, Kevin Dix sendiri bersedia untuk dinaturalisasi Tentu, hadirnya Kevin Dix bisa semakin memperkuat lini belakang squad Garuda Lebih dari J.I.S., Kevin Dix selaganya pengalaman di Eropa seperti adalan di Liga Tertinggi Denmark dan Liga Champions Ketua umum PSSI Arik Thohir mengaku sudah mengantaui sekitar 4 nama yang menjadi kandidat Direktur Teknik Federasi Diakui Arik Thohir 4 nama ini tersebut dari negara Jerman, Belanda, Sepanyol, dan Inggris Matan Presiden Inter tersebut menunturkan antara Direktur Teknik PSSI Arik dan pelatih Timnas Indonesia Di semua kelompok umur ditugaskan berkolaborasi menjadi pakam sepak bola tanah air yang tepat versi terkini Pasalnya, Timnas Indonesia dan U23 ditangani oleh Sintayok Nova Arianto mendapatkan kepercayaan menukangi Timnas Indonesia U17 Sementara Satoru Mochisugi beberapa waktu lalu telah ditunjuk menjadi arsitek Timnas Putri Indonesia Erik menumpahkan bahwa pengganti dari Indra Shofri ini ditargetkan bisa berperan melahirkan pelatih yang berkualitas dalam kurun waktu 2 tahun Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya Terima kasih dan salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!